Halo Tribuners, sekarang aku udah bersama dengan Chef Saipul disini. Nah, beliau akan jelaskan menu ini satu per satu, agar kalian puas loh. Nah nih Chef, yang pertama nih Chef, yang paling jadi menungguan disini ini apa? Sekarang itu kita di pas ulang tahun Transera kemarin, kita baru launching Terapizza. Jadi Terapizza ini kita lagi promo, ini harganya juga cukup kompetitif, Cuma di harga Rp 49.000 dan ini salah satunya saya bikinin, ini cheese sloper. Cheese sloper sih? Ini cheese sloper, jadi totally cheese, disini ada 3 kinds of cheese, dan ini toppingnya nge-plate-plate. Wah, jadi full of cheese. Full of cheese ini, dan gak bakal menyesal. Gak bakal menyesal, nah satu porsi ini bisa dinikmati berapa orang sih Chef? Bisa 2-3 orang bisa, dengan harga cuma Rp 49.000, secara worth it ya. Oh, cakap worth it, karena kaya kan gaji juga itu sih. Nah Chef, selain pizza nih menu yang lain-lain. Di malam ini, kebetulan malam minggu juga, kita buka untuk barbecue. Barbecue ini, dimana kita sebenarnya ada main buffet, main buffetnya itu ada dari nasi, poti, ada nasi goreng, ada potato disitu, terus ada main coursenya juga ada ayam, ada ikan, dan full dessert ya. Disitu dessertnya ada jajanan pasar, ada 2 macam ice, ada es campur, ada es melon slasie, pokoknya komplit. Dan beserta ada barbecue-nya juga di luar, barbecue-nya nih ada aneka sosis, ada ayam, ada ikan yang benar-benar fresh. Ya, betul, ada udang, ada cumi, pokoknya komplit banget dah. Jadi tinggal pilih nih, misalnya nggak makan ikan, oh tenang. Ada sosis, ada ayam, dan ada stall-nya juga kita. Ada cream soup di sana, terus ada stall basso di sini. Hari ini kita stall basso, biasanya saya berubah-berubah. Terkadang ada pasta yang bisa jadi pasta bolognese, spaghetti bolognese, dan semuanya live cooking. Nah, kalau itu tuh, Sef, kalau beli menu-nya sendiri tuh berdasarkan hari atau gimana, Sef? Kebetulan setiap minggu berganti-ganti. Ini kan cuma di malam minggu, jadi di minggu pertama temanya Indonesian, di minggu kedua ada Western, nanti kita mau lanjut lagi di Italian Night juga. Jadi totalisme itu ya. Berarti minggu ini temanya apa nih, Sef? Lebih ke Indonesia. Lalu minggu Indonesia, jadi ada basso di sini. Ada basso, itu kan. Tembakar bakarannya juga, ada jajanan pasar, lebih ke Indonesia. Kalau ini nih, Sef, ini gimana omnya? Ini es campur. Menjadi umbuannya gitu? Jadi, ini es campur ini, langsung kita bisa ngeracik sendiri. Semuanya, kondimen-kondimennya saya pisahin, gula, susunya saya pisahin, jadi tamu bisa langsung ngeracik sendiri, sesuka sendiri. Jadi kalau misalnya tamunya kurang susu nih, bisa nambah susu sendiri. Bisa nambah susu, kurang manis, tinggal tambahin manis sendiri. Jadi nggak pelit-pelit lah, gitu. Jadi tamu bisa menikmati dengan sekuasnya, pastinya, Sef. Nah, artinya di sini juga banyak nih, Sef, jajanan-jajanan, dessert-dessertnya gitu. Dessertnya ini berapa macam nih, Sef? Ini kurang lebih ada 10 macam sih, saya tampilin untuk dessert-nya. Jadi ada ais, ada jajanan pasar, ada yang... Sebenarnya ini lebih ada mixnya juga sih, dari Indonesia. Terus ada brownies juga, yang istilahnya orang Indonesia udah pemelihar banget lah. Ada seneng banget, brownies gitu kan, ada kuih lapis, semuanya komplit. Jadi dari yang asin, manis, yang seger-seger. Lengkap, jadi tinggal pilih aja nih, Sef. Tinggal pilih, tinggal dateng aja, bisa menikmati. Nggak apa-apa aja, Sef, yang bisa bedain barbeki di sini dengan tempat lain, Sef. Kita nge-pelit-pelit ya, semuanya bisa benar-benar sepuasnya, dan totally komplit gitu. Dari ikan, ayam, sosis, semuanya komplit. Dan harganya juga yang saya yakin dibawah, semua kompetitor sih. Jadi ramah di kantong lah. Ramah di kantong, betul. Nah, tribuners gimana? Udah jelas bukan? Nah, kalau kalian ingin berminat datang ke sini, kalian bisa datang pada malam minggu. Karena pada malam minggu kan bisa menikmati barbeki dan tepanyaki-nya yang ada di Transera Hotel ini.